Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel kita Alam Lusfi oke teman-teman jadi di video kali ini aku masih akan set up kandang tapi kali ini aku mau set up kandang kura-kura oke gak bakal penasaran kira-kira kura-kura apa yang bakal aku set up kandangnya tonton terus videonya sampai selesai bye nah teman-teman jadi di video kali ini aku mau set up kandang kura-kura sel dinasibendroki kita sudah pernah membahas reviewnya ya tentang sel dinasibendroki ini kalau kalian belum lihat videonya silahkan tonton di video aku sebelumnya sekarang aku mau set up kandang seperti video-video aku yang sebelumnya jadi set up kandangnya ada yang simple dan juga ada yang lebih lebih istimewa dan ada yang lebih natural oke jadi ini udah aku siapin banyak banget airnya udah aku kurangin airnya jadi kura-kura si bendroki ini kan aku pernah bahas kan dia tuh kura-kuranya semi-aquati nah makanya ada airnya dan juga ada kayak tempat pinggir-pinggirnya tapi karena ini apa namanya kandang yang simple nanti aku kasih 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 apa namanya batu aja satu cukup segitu oke aku buang airnya dulu ya oke kita lanjut ini udah aku siapin jadi di dalamnya itu aku kasih batu lagi ya teman-teman ini nih aku bisa lihat batunya tinggi sebenarnya aku juga gak tau ya untuk kandang semi-aquati ini yang lebih baiknya yang lebih baiknya itu seperti apa kalau kalian ada yang tau kalian bisa komen di bawah ya teman-teman nah ini menurut aku lihat di youtube-youtube lainnya jadi di youtube-youtube lainnya itu kadang dia apa kura-kura yang semi-aquati kadang ditarongnya di full air kadang juga ada yang kayak gini jadi maksud aku pakai ini pakai batu ini biar sih kura-kuranya itu apa namanya bisa berjemur disini jadi kan dia kan gak selalu diairkan makanya aku kasih batu silahkan komen di bawah ya teman-teman bawah-bawah di bawah di bawah di bawah kolom komentar nah ini si bentropi pada kalian yang terlihat ini dulu aku punya masih kecil banget pas kita nge-reviewnya kalian bisa tentu ya jadi pas sengar-reviewnya ini kecil banget sekarang alhamdulillah udah besar kasih makan terus nah ini yang simpelnya tapi ini sama aja sih ini kandangnya emang agak terlalu kecil nanti untuk apa namanya kandang yang agak alami kita buat yang ini yang kecil ya teman-teman kalian bisa lihat apa namanya kandang kura-kura untuk sel dinasi bendroki atau kura-kura leher panjang yang simpel ala alhamdulillah karena dia masih kecil jadi tempatnya ini aku taruh yang kecil kalau udah besar nanti aku pisahin lah atau nanti aku bikin kolam sendiri buat dia oke jadi sebelum masuk ke kandang yang naturalnya aku mau diskusi dulu sama kalian jadi waktu itu aku pernah pernah baca atau pernah liat ya untuk makan kura-kura ini katanya dia yang aku tau ya dia gak gak mau makan pelet pelet ikan gitu bat ikan atau pelet kura-kura ya yang biasa buat makan kura-kura itu pelet-peletnya dan waktu itu juga aku pernah nyobain masih dia pelet kura-kura yang biasa dimakan kura-kura lah ya kura-kura nya dan dia gak mau terus apa namanya aku juga udah pernah nyobain awal-awal dia tuh suka makan jangkrik awal-awal ini yang ini dia suka makan jangkrik tapi kesini-kesini dia gak suka makan jangkrik dia lebih suka makan pulutang kolong nah kalau kalian mungkin kalian ada yang putih diantara kalian yang semua nonton video ini mungkin karena ada yang punya kura-kura si bendrofi sama kayak aku kura-kura si bendrofi ini sebenarnya kura-kura kalian ya kalau kalian punya dia tuh sukanya makan apa silahkan kalian komen di bawah dan juga bener gak sih si kura-kura ini dia emang gak suka pelet ikan yang biasa buat makan kura-kura ya atau dia suka silahkan komen di bawah berarti gak bertanya anak ya pokoknya gitulah ya lain komen kira-kira si kura-kura ini suka gak gitu dikasih makan pelet yang biasa buat dikasih makan kura-kura itu oke jadi gitu ya teman-teman untuk makanannya sekarang kura-kura aku makanannya ulat-ulat kolong dia udah gak punya jangkrik lagi dulu pas masih baru-baru banget aku punya dia makannya jangkrik sekarang enak-enak enak-enak aku udah dipilok oke next kita aku udah nyapin kandang untuk yang natural lebih naturalnya enak aja sih cuman apa namanya batu-batunya lebih aku banyakin biar dia apa namanya kan kalau kura-kura air itu eh bukan kura-kura air kura-kura semi-akuitik itu atau yang biasa hidup di dua alam gitu ya teman-teman dia tuh di air cuma ke daratnya itu cuma buat apa namanya bertelur bertelur dan berjemur kayaknya aku sedia ini nah kalian yang punya kura-kura sama kayak aku ini harus nyempetin waktu buat menjemur kura-kura-kura nya dan juga saran aku untuk yang meliharanya di rumah kayak gitu kan kalian harus siapin juga kolam yang indoor itu eh outdoor outdoor biar kalau udah gede maksudnya udah ada persediaan buat taruh dia di outdoor di kolam outdoor kalau untuk anak kosan kayak aku yang meliharanya di kosan-kosan yang apalah kayak gini dulu cuman kita harus terpatin waktu buat menjemurnya aduh pingat banget ya oke oh iya aku juga belum ngegasin ke kalian tentang perbedaan kura-kura semi-aquatic sama kura-kura dana atau kura-kura air jadi kalau kura-kura air itu teman-teman dia ada selaputnya eh dia ada selaputnya kita pingin dulu ya ini kalian bisa lihat si kura-kura ini dia punya selaput punya selaput sama apa namanya kukunya di 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 aduh kameranya ini kalian bisa lihat nah ini nih ini kayak gini nih di pinggir-pinggir kukunya ini kan ada kayak selaput yang buat dia berenang gitu nah ini dia tandanya kura-kura yang bisa hidup di air kalau kura-kura yang hidup di darat dia cenderung kukunya ini panjang-panjang dan gak ada selaput-selaput di pinggirnya nah itu dia gak bisa buat renang kalau kalau itu aja perbedaannya sih yang aku tau ya yang aku tau mungkin kalian ada yang tau ada yang lebih tau maksudnya silahkan komen di bawah buat kasih tau ke teman-teman yang belum tau juga oke jadi ini deh seperti ini ya teman-teman kura-kura nya lucu banget layarnya panjang ya jadi dia gak bisa masuk ke tempurung itu dimasuk eh dia udah naik ke ininya udah naik ke pinggirannya ini kurak-kuraknya kandang kurak-kurak paling eh dia mau naikin yang naturalnya ala alam low speed nah mungkin dari kalian ada juga yang melihat eh yang punya kandang yang lebih apa namanya yang lebih istimewa lagi untuk sel desider oke atau kura-kura semi apa ini silahkan kalian komen di bawah yang bagusnya seperti apa kura-kura itu teman-teman kalau kalian apa namanya kasih tandang yang lebih lebar dia juga cepat ke pertumbuhannya yang aku baca sih begitu katanya makanya kalau mau cepat-cepat cepat-cepat gede kura-kuranya kalian taruh di tempat yang lebih besar atau di kolom-kolom begitu jangan lupa kasih makan juga kalau gak kasih makan dia mati-mati jadi gak gede-gede oke oke jadi cukup sekian videonya ini juga udah selesai oh iya lupa aku tempurungnya kalau dia udah kayak kotor atau berlumut gitu jangan lupa kalian bersihin disikatin pelan-pelan ya teman-teman oke jadi gitu aja teman-teman semoga kalian suka videonya kalau kalian suka silahkan kalian like dan share ke teman-teman kalian dan jangan lupa juga subscribe channel Alhamdulillah Terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menolongkan waktunya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you on next video selamat menolong selamat menolong selamat menolong selamat menolong selamat menolong